Intro Didi, ada telepon dari Karino Iya ma Mama lanjutkan memasak dulu ya Halo Karino, apa kabar kak? Kabar kakak baik, Di, bagaimana kabarmu? Aku juga baik kak Aku senang sekali Karino menelpon Aku memang sedang memikirkan Karino Hahaha, aku juga sejak bangun pagi tadi ingin sekali mengobrol dengarmu, Di Wah, kok bisa pas ya kak? Waktu aku ingin mengobrol dengan Karino Karino juga ingin menelponku Berarti kita satu hati dong, Di? Iya kak Kamu sedang sibuk di kegiatan apa sekarang, Di? Bulan depan aku akan ikut lomba main piano, kak Jadi aku berlatih terus setiap hari Wah, hebat kamu Di Kakak kagum melihat ketekunanmu Semoga kamu menang ya Adik-adik seperti Didi dan Kak Rino Orang-orang yang saling mengasihi akan seperti satu hati Artinya mereka akan bisa merasakan hal yang sama Itu baru antara sesama manusia Bagaimana antara Allah dengan kita Mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 15 Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah Kata Yohanes Kepada setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah Maka Allah tinggal di dalam ia dan ia di dalam Allah Artinya itu bukan lagi sekedar satu hati Melainkan lebih dari itu Allah dan kita adalah satu Adik-adik Bila Allah dan kita sudah menjadi satu Artinya Allah selalu ada bersama Ia akan membimbing, melindungi, dan menolong kita di sepanjang jalan kehidupan kita Mari berdoa Bapak di surga Ajarlah aku mendengarkan suaramu di dalam hatiku Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton